Intro Halo Besti, ketemu lagi bersama aku Mamalita di Cooking is Fun Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya Seperti biasa, hari ini aku gak sendirian Aku masih ditemenin Besti, aku yang setia Yuk kita panggil Halo Mamalita Banyu Halo Besti, as always, me, myself, and I Banyu akan menemui Mamalita biar gak kesepian Oh kesepian sih, kesepian Mbak Nyu Maafkan Mama, maafkan Nyu, aku tuh kan lagi suka banget tonton racor Nah ada salah satu menu yang bikin aku ngilir banget Apa sih Mama, hidam teboki-teboki yang itu kan Jauh kan, kalau teboki mah udah biasa Namanya itu spaghetti roll Bentuknya itu spaghetti creamy-creamy Terus warnanya pink-ping gemoy gitu Nyu Uuuuh, huhaaa Oke gimana coba Ma, spaghetti roll itu pengen liat deh Siapa tau aku bisa berubah jadi limino Nah Besti, menu hari ini spesial dari si murah meriah Tapi dibikin apa aja jadi enak Mau tau apa itu? It's all about me Nah Banyu udah siap belum liat aku masak spaghetti roll? Wah, aku siap banget dong pastinya Mama Jadi makin penasaran deh Ma beneran Nah karena Banyu udah penasaran Besti di rumah juga udah pasti penasaran Gimana cara bikin spaghetti roll ala Korea Mari kita lihat ini dia bahan-bahannya Ada spaghetti Susu cair, jamur, parsley kering, black pepper, bawang bombay, tepung terigu, sosis, oregano kering, butter, pasta tomat, bawang putih cincang, keju parmesan, kaldu jamur, cooking cream, garam, Gula pasir Pertama kita potong dulu bawang-bawang banyak sebelum kita tumis Kita potong dadu Selanjutnya bawang putihnya Cukup kita geprek dan kemudian kita cincang kasar Digeprek itu biar aromanya keluar Kalau kalian mau pakai alat penghalus bawang putih juga boleh Pertama kita masukin dulu butter Kalau nggak ada butter kalian bisa pakai margarin bisa juga pakai minyak goreng biasa Tapi lebih baik pakai margarin ya kalau nggak ada butter soalnya tuh bisa nimbulin wangi-wanginya gitu loh Kalau pakai minyak goreng wangi dari margarin atau butter nggak keluar Oh iya mah kalau pakai olive oil boleh nggak kira-kira mah Boleh sih cuman yang tadi aku bilang wangi dari saus tuh nggak akan keluar Karena kan olive oil nggak ada wanginya Yang ada wanginya apa coba Kamu Iya Nah kalau udah mencair kayak gini kita tumis bawang putih Setelah itu kita masukin bawang bombay Nah setelah bawang bombay dan bawang putih layu kita masukin oregano kering dan juga parsley Mama Itza boleh nggak sih mah oreganonya di skip aja soalnya kita kan anak kosan mah Kalau memang nggak ada bisa di skip Gimana ya namanya juga nggak ada Tapi untuk sekedar diketahui oleh bestiku di rumah oregano dan parsley ini akan memberikan wangi yang enak banget gitu loh di pasta yang kita bikin Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa di skip aja Kita masukin merica hitam atau black pepper yang aku tumbuk kasar tadi Tapi ya nggak sih nyuk kalau misalkan ada sesuatu yang hilang itu rasanya akan berbeda Bener nggak? Tapi kenapa sih mama kayak curhat melau gini? Iya kan kebanyakan seperti itu Udah mulai wangi sekarang kita masukin jamur Lalu kemudian kita tambahkan sosis Nah kalau misalkan kalian pakai daging seger kayak ayam atau daging cincang gitu Si bahan protein ini dimasukin di pertama kali saat kalian sebelum menumis bawang-bawangan Beda sama misalkan kita pakai sosis atau pakai smoked beef Itu masaknya cuma sebentar aja Kita tambahin gula pasir sedikit untuk menyeimbangkan rasa dari pasta tomat Untuk ngentelin sausnya aku mau tambahin tepung terigu sedikit Aku larutin dengan sedikit susu Nah kalau misalkan kalian nggak punya cooking cream di rumah Kalian bisa ganti pakai susu cair aja Tapi larutan tepung terigunya dibanyakin biar nanti sausnya mengental Ini udah mengental, udah mendidih juga Sekarang waktunya kita masukin spagettinya Ini kalian juga bisa ganti pakai mie telur boleh Kalau misalkan nggak ada spagetti Hmm ma, wanginya udah kecium banget Emang kecium ya Banyu ya? Tuh, Banyu bisa lihat sendiri Ini udah bentar lagi mateng Tuh, lihat dong Banyu Creamy banget nggak tuh Udah lapar belum? Ya mama nanya mulu udah lapar dari tadi tuh ngeliatin mata melotot pikiran konsen itu buat apa? Banyu, Banyu Yes, Mama Lita ku Sungguh mati aku jadi penesaran Aduh, Nani udah matangin Nyu Lah, rapi banget nih sosis kayak mau baris berbaris Nyu Beda emang kalau orangnya Raja Lupacara ngerti banget Kita kasih taburan parmesan Oh iya mama Lita, kalau aku ganti pakai keju cheddar boleh nggak mah? Ih boleh banget kalian pakai keju cheddar boleh Selain pakai parmesan gitu Nah ini udah cukup Kita tambahin Nah ini dia spaghetti roast ala Cooking is Fun Wow, udah jadi Mau banget loh ma Hmm, jinjal masita ma Tuh kan auto jadi jago basah Wadah gitu kan loh aku Hmm, bisa aja sumpit limin ho Nggak mau ah, mama makan sendiri aja Ini wangi banget loh Nyu Hmm Gantian dong Banyu yang nyopin Hmm Buat bestie yang baru gabung Aku kasih lihat lagi menu yang tadi kita masuk Bestie jangan kemana-mana Setelah ini kita masih akan kembali lagi Dengan resep-resep yang pastinya mudah Enak dan lezat untuk bestie tiru di rumah Tetap di Cooking is Fun Setelah ini kita akan Misalkan nggak mau rasa mie instanya terlalu kuat Banyu bisa skip bumbunya Jadi cuman yang dipakai itu Minyaknya aja, minyak bawangnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax